Rame masak buat anak-anak kos kita rame masak yang praktis yang apalagi anak kos yang tidak memiliki reker, hanya memiliki pemanas air seperti ini pertama-tama kita ambil beras kita cuci dan ini beras yang sudah dicuci kita masukkan ke dalam kantung plastik kantung plastik kita ambil jadi ini kita masukkan ke dalam plastik beras yang sudah ada kita masukkan ke dalam plastik atau ke dalam ya lo guys ini cara memasak yang tidak terlalu ribet untuk anak-anak kos pertama-tama beras dicuci lalu dimasukkan ke dalam plastik terus atasnya di tutup lagi tutup rapat nah halo kai kita lihat hasil tadi cara memasaknya singkat untuk buat anak kos kita lihat bagaimana hasilnya setangkat panas 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 kai kita buang dulu air si beras si beras sudah kita masukkan ke dalam pemanas air terus pemanas air ini dicolokkan terus kita taruh kai kita tunggu dia sampai mendidih sampai airnya mendidih kita tutup nah gai ini hasilnya tadi dia menjadi gini gai dan ini sudah matang kan ini dia sekitar keluarkan dan tinggal mendengingkan tinggal menunggu jadi ini sudah jadi gai dan terima kasih yang telah menonton video ini